Salam anak-anak, selamat pagi, berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Arsdi Argiman, dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini sub-materi kita adalah perdagangan internasional. Mari kita ikuti bersama. Pengertian perdagangan internasional Coba kalian perhatikan gambar 3.1 di samping. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lainnya. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lainnya. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Berikut adalah perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Di bawah ini bisa kalian baca sendiri. Di sebelah kiri, perdagangan dalam negeri. Dan di sebelah kanan, perdagangan internasional atau luar negeri. Ada tujuh poin perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Silakan dibaca. Kemudian akan kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ada beberapa poin. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia yang tidak mampu menghasilkan sayur mayur. Maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutannya ke negara lain. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolute atau absolute adventist. Keunggulan absolute adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. B. Atau yang kedua, perbedaan tingkat kualumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusianya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. D. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage. D. Perbedaan budaya suatu bangsa Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lainnya. D. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Berikutnya adalah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama kali kita bahas adalah manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang diperoleh. Antara lain adalah sebagai berikut. Satu, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus, yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Tiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Empat, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Lima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Enam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Tiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Delapan, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Tiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. B. Hambatan perdagangan internasional Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, biar masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan damping, tarif, pertentangan politik, dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota Merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor, kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara yang dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, baiklah anak-anak semua, itulah tadi penjelasan materi kita mengenai perdagangan internasional. Kita akan melanjutkan kembali pada materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.